salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan terima kasih yang sudah bersama di channel ini dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini silah subscribe, like, komen dan cc kan keluar sana ataupun gerakan anda ke keluarga satu berita baik saya nak kongsikan kepada anda berita ini saya petik daripada roti kaya sebelum itu mari kita semua ucapkan tanya kepada penyanyi Fuad Rahman Tom adalah tunang rusuk saya yang selama ini hilang Fuad Rahman sebelum ini pernah bercinta namun putus hubungan pada tahun 2005 penyanyi Fuad menganggap pertemuan semula dengan Tom yang akhirnya bergelar suami istri adalah satu hikmah memetik astro gempa Fuad mengifatkan istrinya itu ibarat tulang rusuk miliknya yang dicari-cari selama ini serta tidak dapat digambarkan perasaan gembira saya menganggap detik kami disatukan kembali dan kemudian sah bergelar istri sebagai sebuah hikmah saya rasa Tom adalah tulang rusuk saya yang selama ini hilang dia ialah rusuk yang selama ini saya tercari-cari akhirnya ketemu di gegar baganja 9 tidak membuang waktu saya terus lamar dia untuk jadi kekasih hati saya kemudian beberapa bulan saya lamar dia untuk menjadi istri dan dia terima saya langsung tidak mampu nak gembirakan betapa gembiranya perasaan saya katanya sementara itu Tom berkata pertemuan semula dengan bekas-bekasnya itu adalah jodoh yang ditetapkan oleh Tuhan kalau sudah jodoh itu tetaplah jodoh bila ingat kembali waktu 2005 yang kami pernah kenal banyak kenangan dan ujian yang kami lalui bersama menangis ketawa pahit manis semua pernah kami rasa bersama kemudian dah hilang tanpa say say goodbye pergi ke rumah baru Tuhan atur dan pertemukan kami dengan cara yang kami sendiri tidak menyangka happy sangat katanya dalam pada itu Fuad berkata dia bersedia untuk memikul tanggung jawab sebagai suami sebagai suami serta membimbing istrinya ke arah yang lebih baik perasaan memang tidak digambarkan betapa gembiranya saya apabila dapat mengawini orang yang betul-betul saya sayang kami sudah pun mengenali perangai masing-masing sebab sebelum ini tidak pernah rapat maka ini adalah masa yang paling tepat untuk saya jadi pembimbing untuk istri saya Tom mudah-mudahan kami akan bersama-sama menjaga hubungan ini sebaik mungkin katanya oke salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan terima kasih yang sudah bersama di channel ini dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini silah subscribe dan like komen dan share-sharekan keluar sana ataupun rakan andaka keluarga andaka supaya channel ini berkembang dan mempunyai perubahan di masa-masa akan datang satu berita baik saya nak kongsikan kepada anda hari ini berita ini juga saya petik daripada roti kaya berita penuh saya harap 7 Mac ini saya akan dilepaskan secara baik Putri Sara pelakon Putri Sara berharap konflik serumah tangganya dengan suaminya pengarah terkenal Samsul Yusuf akan berakhir dengan perpisahan pada 7 Mac ini memetik URTV Putri Sara berkata dia hanya mau dilepaskan secara baik oleh pengarah Matkilau itu dan mau move on serta fokus dengan kehidupannya selepas ini tarik perkawinan saya pada 8 Mac tapi jujurnya saya dah tak rasa apa-apa cuma saya harapkan nanti sebutan case di mahkamah saya akan dilepaskan jadi saya boleh move on saya harap pada 7 Mac ini saya akan dilepaskan dengan cara baik supaya masing-masing boleh fokus untuk hidup dengan haluan sendiri selain saya pun dan sambung semula kerja lakonan saya yakin 100% bahwa saya akan dilepaskan saya harap pihak sana tidak melengahkan waktu dan cepat-cepat lepaskan saya katanya dalam pada itu Putri Sara berkata dia sudah melakukan solat ketika menunaikan ibadah umrah baru-baru ini dan yakin dengan jawaban tersebut saya dapuat ketika menunaikan umrah walaupun petanda itu saya tak nampak tapi kalau terima dalam mimpi saya bersyukur sangat cumanya apa yang saya lihat Tuhan bantu saya setiap kali nak buat keputusan semuanya dipermudahkan saya sangat yakin tak ada rasa berdebar atau tak boleh tidur malam katanya oke salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan terima kasih yang sudah bersama di channel ini dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini silah subscribe sebab subscribe itu gratis dan like komen dan share-sharekan keluar sana ataupun rakan andaka keluarga andaka supaya channel ini berkembang dan mempunyai perubahan di masa-masa akan datang satu berita baik dan mengejutkan saya dah kongsikan kepada anda hari ini berita ini saya putik daripada roti kaya hantar jebat tunai umrah sarnas Ahmad dipuji bapak terbaik umum mengetahui pelakon sudah berpisah pelakon sarnas Ahmad tetap berkawan baik dengan bekas istrinya Nur Nabilah demi anak tunggal mereka jebat Jaden baru-baru ini video tular dikongsikan netizen memaparkan pelakon itu menghantar anaknya ke lapangan terbang yang mahu berangkat ke Tanah Suci Mekah walaupun video itu dikongsikan itu berkenaan anak kepada Nelofa yaitu Muhammad Bilar namun kelibat sarnas lebih menjadi perhatian menuruti video itu kelihatan sarnas sedang melayan jebat video perkongsian itu mendapat berbagai reaksi daripada netizen yang memuji sikap sarnas yang sentiasa bersama anaknya itu malah ada yang menyifatkan sarnas orang bapak terbaik buat anaknya itu tak kurang juga ada netizen membandingkan